Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya masih dalam tutorial presentasi powerpoint pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan dan membagikan tutorial template 125 dimana template 125 ini merupakan request dari subscriber dari jurusan akademik pelayaran maka disini template yang akan kita buat adalah bertema tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia pelayaran jadi disini saya akan mengambil tema di lokasinya adalah skinnya di laut ada pun template yang akan kita buat ini hasilnya adalah seperti ini kita coba slide show ya jika kita klik disini nanti akan muncul gambar disini dan kemudian nama mahasiswa dan disini kita lihat nanti ada animasi yang bergerak ya disini apa namanya kita coba ulang ya disini kita slide show muncul seperti ini dan jika kita lihat disini awannya juga bergerak ya bergerak secara perlahan seperti ini kemudian disini ilustrasinya ini adalah bagian bawah ini adalah gelombang lautnya kemudian disini ada animasi tentang perahu yang sedang bergerak ya kemudian kita akan coba ke slide berikutnya yaitu slide kedua ya ini adalah slide kedua disini ketika kita buka slide kedua nanti beberapa saat akan muncul kapal yang dari sebelah kiri ini muncul animasinya di sini dan nanti tepat di tengah nanti dia akan berhenti kemudian jika kita klik ya nanti akan muncul logo akademi ataupun kampus yang kita nanti bisa ganti dan sesuaikan dengan kampus logo logo universitas ataupun akademi tempat kita belajar baik kemudian di setelah ini kita akan klik nanti kita akan masuk ke bab satu bab satu disini berisi tentang pendahuluan ya isi dari pendahuluan presentasi Anda ataupun apa namanya karya ilmiah presentasi skripsi dan lain sebagainya bisa Anda letakkan di bagian sini kemudian jika kita klik berikutnya kita masuk ke bab dua ke bab dua ini adalah bab landasan teori atau tinjuan pustaka bisa Anda letakkan disini disini dan jika slide ini Anda rasakan kurang Anda bisa duplikat slide ini dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan kita kemudian kita klik kembali kita masuk ke bab tiga adalah metodologi penelitian kemudian hasil bab empat ya hasil dan pembahasan ya hasil dan pembahasan kemudian yang terakhir adalah simpulan dan saran ya kita klik ini simpulan dan saran ikon-ikon yang kita masukkan disini adalah sesuai juga sesuai dengan skill atau keahlian yang harus dimiliki oleh para mahasiswa ataupun siswa di akademi pelayaran seperti ini baik di template sebelumnya yaitu template 124 bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini channel ini memberikan beberapa alternatif presentasi yang menarik yang sesuai dengan tema dan kebutuhan teman-teman yang mungkin berbeda ada yang jurusan-jurusan yang berbeda dan bagi anda yang menginginkan template khusus dan tema khusus untuk jurusan anda silahkan bisa request dan isikan di kolom deskripsi di kolom komentar di bawah video ini ya dan kita lihat disini di template sebelumnya saya sudah membuatkan request dari subscriber yang menginginkan template untuk jurusan tata boga ataupun arsitektur ya ini duanya mungkin bisa diadaptasi ya karena mungkin ini ada hubungannya kita lihat disini temanya mengambil tema di ruang dapur dan kita lihat ya kita coba slide show oke ini ada animasi seperti ini kemudian disini ada logo judul skripsinya bisa ataupun tugasnya bisa diletakkan disini ini namanya bisa diganti dengan nama anda nanti jurusan ya dan ini ada pot bunga seperti ini kita coba slide ke berikutnya ini adalah slide ke dua-duanya karena terdapat lima bab maka disini saya berikan kelima yang saat bab satu bab dua bab tiga bab empat dan bab lima kemudian judulnya bisa letakkan disini ataupun nanti bisa anda letakkan di bagian yang menurut anda cocok kemudian disini ilustrasinya ini adalah kitchen set disini ada lemari atau kulkas disini rak-raknya seperti ini dan kemudian kita lihat disini ada kompor gas yang bisa kita klik disini sedang memasak air ilustrasinya disini ada animasi api dan ini ada asapnya jika kita klik kita akan kembali zoom seperti ini nah untuk masuk ke masing-masing bab disini saya menyiapkan tombol saklar yang berjumlah lima jika kita klik disini maka kita bisa mendapatkan lima buah tombol yang masing-masing tombol itu mewakili masing-masing bab misalnya bab satu ya saya klik pada bagian sini kita masuk ke bab satu ya dan seterusnya ini masuk ke bab dua dan seterusnya nah bagi teman-teman yang mengikuti template lain dan ini template nya bisa anda download secara gratis ya bagi bagi para subscriber yang telah mengikuti atau berlangganan channel ini silahkan anda bisa download template ini secara gratis dan jika anda ingin menekuni ataupun belajar tentang cara membuatnya silahkan anda tonton video tutorialnya hingga selesai baik kita kembali ke template 125 kita akan memulai bagaimana cara membuat template 125 ini bagaimana cara membuatnya mari kita simak tutorial berikut ini baik untuk memulai bagaimana cara membuatnya lainnya kita coba buat slide baru klik pada slide pertama ini kemudian tekan enter kemudian tekan ctrl-a atau ctrl-a ya disini ctrl-a kemudian delete kemudian klik kanan format background kemudian kita akan memberikan warna pada background di template yang berwarna putih ini sebelumnya saya akan copykan sebuah aset warnanya yang anda bisa gunakan disini ini adalah aset warnanya namun jika anda menginginkan warna yang lain silahkan anda pilih warna yang lain baik disini pada format background pilih fill color pilih eye dropper ya disini saya akan membuat atau memilih background warna yang nomor 4 ini dari atas oke kemudian kita akan membuat anime atau bentuk ombak seperti ini ya kita pilih insert save kemudian pilih rectangle kemudian drag seperti ini kemudian pilih save outline no outline kemudian pilih save atau bisa anda klik format disini kemudian save fill pilih eye dropper anda pilih warna yang paling atas selanjutnya dalam kondisi ini masih terseleksi selanjutnya dalam kondisi ini masih terseleksi pilih format edit save kemudian edit point kemudian tekan ctrl pada keyboard ya lalu klik disini saya ulangi disini pilih edit save edit point eh anda klik disini ya klik pada bagian garisnya klik tekan ctrl pada keyboard juga klik nah nanti anda akan mendapatkan poin-poin baru seperti ini nah setelah anda mendapatkan poin-poin baru lepaskan ctrl pada keyboard lalu tarik yang putih ini seperti ini untuk mendapatkan bentuk-bentuk yang bergelombang ya mungkin seperti itu ini bisa anda tarik seperti ini kemudian tarik seperti ini kemudian bisa buat seperti ini oke setelah itu anda bisa klik bebas di area backgroundnya klik nah anda akan mendapatkan bentuk yang seperti ini oke ini ilustrasinya ombaknya bergelombang seperti ini ya kemudian anda bisa tekan ctrl D pada keyboard lalu ke atas tarik ke atas dikit ya seperti ini kemudian pilih warna yang berbeda klik save fill kemudian pilih eyedropper kemudian bisa pilih warna yang nomor 2 ya disini nah seperti ini perhatikan disini kita lalu klik kanan send to back jadi seakan nanti bentuknya itu ada di belakangnya lakukan hal yang serba ctrl D untuk melakukan duplikat kembali ya kemudian anda bisa rubah untuk gelombangnya format edit save ya kemudian edit save kemudian edit point kemudian anda bisa ganti disini bentuknya seperti ini misalnya anda bisa turunkan misalnya oke oke kemudian lepaskan kemudian pilih warna yang berbeda pilih save fill pilih eyedropper pilih warna yang ketiga kemudian klik kanan send to back oke kemudian anda bisa turunkan ke bawah seperti ini oke ini adalah bentuknya jika anda menginginkan bentuk yang lain silahkan ini saya buat sedikit berbeda ya dengan contohnya gak apa-apa yang penting caranya cara membuatnya anda sudah sedikit paham oke baik selanjutnya kita akan membuat objek awannya objek awannya yang disini caranya pilih insert save kemudian pilih yang circle atau oval kemudian tekan keyboard shift pada keyboard kemudian buat seperti ini pilih format save outline no outline pilih save fill kemudian pilih eyedropper kemudian pilih yang warna nomor 5 oke kemudian tekan select lingkaran ini ctrl D pada keyboard lalu perbesar perbesar seperti ini untuk mendapatkan objek yang lingkaran sempurna tekan shift pada keyboard jika anda tidak menekan shift pada keyboard biasanya akan seperti ini ya lonjong lonjong seperti ini nah tekan shift pada keyboard maka dia ketika anda mau perbesar dia akan mendapatkan lingkaran yang sempurna letakkan disini anda bisa ctrl D kembali kita bisa zoom ya rubah posisi disini misalnya anda bisa buat perkecil lagi kemudian ctrl D lagi kemudian ctrl D lagi seperti ini misalnya seperti ini ya selanjutnya setelah mendapatkan objek seperti ini anda bisa select semuanya select semuanya lalu pilih format merge save kemudian pilih union fitur ini fitur ini biasanya anda dapat anda temukan di office 2016 ataupun 2019 klik union artinya akan bergabung oke baik selanjutnya selanjutnya kita pilih insert setelah ini bergabung ya ini sudah menjadi satu setelah bergabung pilih bentuk insert save kemudian pilih rectangle ya disini kotak kita buat seperti ini untuk memotongnya kita hanya memerlukan sebagian dari objek tadi kemudian kita pilih lepaskan kemudian pilih objek yang awan lalu pilih objek yang kotak ikuti urutannya ya jadi pilih objek awan dulu baru yang kotak lalu pilih format merge save kemudian pilih subtract oke jadi anda akan mendapatkan objek awan yang terpotong pada bagian awan bawahnya jadi bentuk kotak tadi untuk membantu kita memotong bagian bawahnya oke selanjutnya kita bisa perkecil seperti ini kemudian ctrl D untuk duplikat kemudian sini saya delete dulu saya hapus dulu kemudian di bagian sini setelah mendapatkan objek yang kedua kita bisa balik dengan cara pilih rotate flip horizontal selanjutnya kita akan meng-copy atau menduplikat kembali ctrl D disini ya yang ini ctrl D lalu kita buat yang agak lebih kecil bisa letakkan disini oke oke kemudian ini kita geser kesini baik sekarang kita sudah mendapatkan objek yang awan ya tiga buah awan yang gelombang juga sudah nah sekarang kita akan membuat objek yang ini ya ini kita bisa asumsinya adalah burung yang sedang terbang ya segerombolan burung yang sedang terbang cara membuatnya adalah kita pilih insert kemudian save kemudian kita pilih yang ini moon ya bentuk bulan ya seperti ini kemudian pilih format save outline no outline kemudian kita buat geser seperti ini kemudian pilih save field kemudian bentuknya kita pilih yang ini misalnya atau yang ini oke kemudian kita bisa perkecil kemudian kita duplikat ctrl D kita mendapatkan duplikatnya ini kemudian pilih rotate flip horizontal kemudian letakkan seperti ini kita dempetkan ya kita dempetkan sorry kita bisa dempetkan seperti ini oke oke kita geser sedikit oke nah setelah mendapatkan objek seperti ini kita block kemudian kita bisa pilih format save merge pilih union jadi objek ini akan menjadi satu kemudian kita bisa duplikat lagi jadi kita kecilkan jadi kita bikin rombongan burung ya serombongan burung yang sedang terbang seperti ini silahkan perbanyak sesuai dengan keinginan anda seperti ini oke kita ctrl G sorry kita select ctrl G kita bisa geser-geser dimana posisi yang kita inginkan selanjutnya kita akan membuat objek yang ini ya kita bisa ini copy saja ya saya akan copy saja ini letakkan disini nah ini bentuknya gimana ini aslinya adalah format ya kita pilih jadi kita bisa memasukkan sebuah icon gambar biasa ya kita bikin animasinya kita hapus saja dulu ini bawaan yang sebelumnya remove ini juga remove jadi nanti teman-teman bisa ganti foto ini dengan foto teman-teman semua jadi masukkan aja gambarnya misalnya insert save eh sorry insert this device fiturnya from this device misalnya disini saya cari yang foto teman-teman misalnya saya foto seperti ini misalnya bentuk kotak atau bulat juga gak apa-apa nanti kita bisa buat bentuknya lingkaran kita pilih crop crop shape kita pilih yang bentuk lingkaran seperti ini nah nanti dia akan terseleksinya bentuk lingkaran nah kita bisa letakkan di sini misalnya ini jika teman-teman ingin mengganti dengan foto teman-teman oke baik asumsinya anda sudah paham kemudian untuk membuat animasinya gimana disini kita pilih objek gambarnya pilih animasi pilih yang flood in nah jadi dari bawah seperti ini ya kemudian yang ini ini anda bisa masukkan teks biasa ya dengan cara pilih insert kemudian textbox ya bikin disini misalnya nama nama mahasiswa atau nama anda select all disini saya menggunakan jenis font yaitu big nodal titling oke seperti ini saya hapus aja misalnya ya sama ya kita letakkan disini kemudian kita buat animasinya sama seperti gambar tadi pilih animation pilih flood in tapi kita saya pilih disini yang from flood down ya kalau yang tadi ini ada atas flood nya flood yang bawah yang ini adalah flood up kalau yang namanya nama mahasiswanya atau nama teman-teman nanti pilih yang flood down kemudian disini saya objeknya animasinya bukan on click ya startnya bukan on click tapi saya pilih disini ini with previous jadi nanti animasinya akan bergerak secara bersama-sama coba kita slide show dulu pilih slide show kita klik nah nanti seperti ini oke kita escape nah ini kita nama yang nama ya yang nama kita letakkan di atas saja saya geser ke atas kita coba slide show oke 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 nah disini saya pilih yang ininya kembali ini adalah with previous coba kita ulangi oke seperti ini ya nanti anda bisa atur-atur posisi atau animasinya sesuai dengan keinginan teman-teman semua kemudian disini eh di contohnya ini saya membuat animasinya animasinya ikut bergerak ya kita lihat tadi sebelumnya di awal ini nah ini animasinya secara perlahan bergerak teman-teman bisa perhatikan ini bergerak nah cara membuatnya adalah teman-teman select disini saya contohkan disini eh select awannya 1 2 4 tekan control pada keyboard ya tekan klik 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 kemudian pilih eh add animation pilih line nah ini kan ke bawah ya teman-teman pilih arahnya dari eh apa dari kanan ke kiri jadi pilih yang left ya disini nah seperti ini tapi ini kan terlalu cepat jadi teman-teman bisa disini atur kliknya ya sorry kita group aja dulu disini kita klik 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 kita group dulu ctrl G kita group baru kita animasikan pilih add animation pilih line kemudian pilih effect optionnya yaitu left yaitu kiri kemudian kita atur disini kita kecilkan nah kita klik pada tombol merahnya ujungnya merahnya kita tarik ke kanan seperti ini kita pindahkan seperti ini misalnya kemudian kita atur disini di bagian animasinya pilih timing kemudian kemudian disini buka eh pilihnya with precious jadi akan bersamaan animasinya dengan bentuk gambar dan namanya nanti kemudian durationnya kita pilih extremely slow jadi sangat eh pelan kita pilih ok coba kita akan slide show hasilnya seperti apa kita klik muncul seperti ini dan saat yang sama nanti awannya juga akan bergerak seperti ini oke baik untuk slide pertama kita sudah eh dapatkan cara membuatnya ini saya copy saja karena cara memasukkan ini sudah saya ajarkan di template sebelumnya ya saya copy paste aja disini jadi kita akan mendapatkan animasi di slide pertama adalah seperti ini oke kita akan lanjutkan untuk cara membuat slide yang kedua ya membuat animasi slide slide keduanya di slide yang ke berikutnya yang akan kita buat ini sorry ini yang di slide ini kita akan membuat seperti ini ya oke nah kita akan membuat objek perahu atau kapal seperti ini nah cara membuatnya kita akan lakukan bertahap ya kita pilih enter ya kita buat slide baru ctrl all kemudian delete kita akan membuat objek perahu ini jadi kita akan mencoba copy disini dulu untuk melihat apa yang akan kita buat ya disini saya animasinya saya hapus saja kemudian kemudian saya pindah dulu nah untuk membuat objek animasinya yang harus kita lakukan adalah kita pertama buat objek kapal yang dibawah dulu kita pilih insert save disini kita pilih yang oval kita buat kita buat seperti ini kita buat seperti ini kemudian save outline no outline kemudian kita berikan warna disini warna yang kita coba pilih warna yang ini ya kita coba pilih warna yang ini kemudian pilih insert kemudian save kemudian pilih bentuk yang ini kemudian kita buat seperti ini kemudian kita tarik ya oke seperti ini atau anda juga bisa memilih objek yang lain disini pilih save kemudian pilih objek yang ini misalnya kemudian kita tarik seperti ini kemudian kita putar lalu letakkan seperti ini kemudian ditarik ya oke tarik ke atas seperti ini nah kemudian kita akan membuat bentuk yang melakukan seperti ini ya kita pilih yang objek yang bawah pilih yang warna biru ini kemudian pilih format merge save kemudian subtract dengan cara yang sama seperti tadi kita butuhkan sebuah bentuk kotak ya pilih rectangle lalu disini kita buat seperti ini oke misalnya seperti ini kemudian pilih bentuk ini kemudian yang ini pilih format merge save kemudian subtract jadi kita mendapatkan objek seperti ini nah ini untuk objeknya kita bisa sisakan warnanya dengan ini pilih save fill kemudian eyedropper pilih yang ini sama ya disini nah kemudian selanjutnya kita akan menduplikat ctrl D oke ctrl D disini ini kemudian kita beri warna yang berbeda save fill kita pilih warna yang ini misalnya kemudian klik kanan send to back oke letakkan disini oke oke seperti ini nah sekarang yang akan kita lakukan adalah ini warnanya apakah sudah sama kita pilih eyedropper warnanya sama ya ini udah sama berarti warnanya kemudian kita akan membuat objek yang ini yang lingkaran apa ban-ban ini ya kita pilih insert kemudian save fill save kemudian pilih yang circle ini circle hollow kita coba buat besar dulu pilih pilih save outline no outline kemudian save fill beri warna putih kita letakkan disini yang besar aja dulu kemudian pilih insert save kemudian pilih yang kita coba pilih yang ini lalu kita pilih seperti ini oke letakkan disini kita zoom kita perbesar sedikit nah oke ini kita bisa atur oke seperti ini kemudian save outline no outline ya kemudian pilih format edit save kemudian edit point kita atur disini oke seperti ini kemudian kita atur oke kita bisa maju kan sedikit nah oke kurang lebih seperti ini ya anda bisa atur lagi nanti kemudian pilih save fill warna merah kemudian setelah itu kita duplikat letakkan disini kemudian rotate flip horizontal letakkan disini kemudian ctrl D lagi letakkan disini perbesar rotate 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 right kita letakkan di bagian sini kemudian duplikat kembali kemudian letakkan di bagian atas rotate flip vertical letakkan disini oke nah kita sudah mendapatkan objek ini kemudian kita block objek yang ini kemudian group setelah kita group lalu kita kecilkan seperti ini oke nah kita dapat objek ya objek seperti ini kemudian kita bisa pilih klik kanan format save pilih ini shadow kita beri bayangan disini yang ini kita pilih jadi agak biar terkesan eh timbul ya kemudian disini kita duplikat ctrl D letakkan disini kurang lebih seperti ini oke kemudian ctrl D lagi ctrl D lagi ctrl D lagi ctrl D lagi sampai mendapatkan 5 buah objeknya nah ini kurang lebih seperti ini ya cara membuatnya kemudian setelah itu kita bisa kita zoom kembali kita bisa buat lingkaran disini save kemudian circle letakkan disini kemudian save outline no outline save fill kemudian beri warna yang ini kita duplikat lagi namun kita kecilkan letakkan disini kita beri warna save fill kita beri warna yang ini oke ini untuk ibaratnya untuk lubang jangkarnya ya disini oke selanjutnya kita bisa bikin ini bikin tiangnya bisa pilih insert save bikin garis seperti ini kita buat seperti ini oke oke kemudian save outline no outline save fill bikin warna yang gelap seperti ini yang biru ini ya kemudian dengan cara yang sama ctrl D kita buat lagi kita letakkan disini kita perpendek kita letakkan disini kemudian ctrl D lagi kita duplikat namun disini kita akan putar rotate right kita perpendek oke misalnya seperti ini kita letakkan disini kita zoom dulu kita perkecil sedikit letakkan disini lepaskan ini oke sudah mendapatkan seperti ini kita duplikat ctrl D letakkan disini nah jika sudah anda bisa tekan ctrl D lagi maka dia akan membentuk yang seterusnya oke kita kita blok dulu disini kita atur biar jarak dan ketinggianya sama rotate sorry align pilih yang align top nah oke dia akan sekarang sudah sejajar ya sejajar semua ctrl D lagi disini kita letakkan satu lagi disini oke ctrl D lagi kita perpendek kita pindahkan kesini oke ctrl D letakkan disini ctrl D ctrl D ctrl D oke ini jika anda mau membuat yang agak banyak kalau agak yang sedikit disini anda bisa buat yang agak lebar saja disini disini misalnya seperti ini kemudian ctrl D letakkan satu disini ini kita hapus ya ctrl D lagi oke nah ini adalah langkah cara-cara membuatnya nah sekarang tinggal anda nanti buat lagi objek disini ini prinsipnya ini hampir sama kita buat kotak semua ya ini ctrl D lagi saya buat yang lebih lebar untuk tiangnya ya kemudian saya beri format save fill kemudian beri warna yang misalnya ini ctrl D lagi kasih lagi sebelahnya kemudian beri warna yang agak gelap oke seperti ini kemudian kita masih dalam bentuk kotak ya ini kita semua bikinnya basicnya pakai kotak kita bikin kotak seperti ini letakkan disini oke kemudian save fill pilih warna yang sama ya kita coba pilih warna yang ini kemudian send to back oke seperti ini kemudian ini bisa kita copy lagi oke kita geser seperti ini oke oke kemudian kita ctrl D lagi ctrl D lagi ctrl D lagi buat yang agak besar seperti ini nah ini kita copy lagi ctrl D lagi ctrl D lagi ctrl D lagi nah ini udah hampir selesai kita perkecil nah disini tinggal ini saya copy kan animasi asapnya ya sorry kita copy kemudian ctrl D lagi disini oke sekarang mendapatkan animasi asap ini anda bisa cek di tutorial saya sebelumnya ya nah sekarang kita akan membuat animasi bendera nih bendera kita pilih insert save pilih yang ini atau anda bisa mendapatkan di bawah ini ya seperti ini pilih pilih save outline no outline pilih save fill warna merah kemudian duplikat nah kita buat duplikatnya disini tapi yang bawahnya ini kita buat warna yang agak putih sini eh sorry kita pilih ini ya kita save outline nya agak biar kelihatan beneran oke seperti ini ya nah sekarang kita group letakkan disini misalnya nah ini juga seperti ini ya boleh atau anda buat yang lagi seperti ini boleh kemudian di bagian tengahnya kita pilih save kita pilih yang ini ya kita bikin seperti ini oke kemudian save outline no outline pilih save fill beri warna ini jika anda mengikan gradasi ya anda silahkan pilih pada bagian sebelah kanan ini ini pilih gradient fill saja nanti hasilnya seperti ini kalau kita bikin sorry kita bikin gradient fill disini kita pilih ada 4 gradient stopnya nanti anda bisa mengubahnya di sebelah bagian kanan kemudian jika sudah disini ini dengan cara yang sama anda bisa bikin layarnya pilih insert kemudian save kita buat segitiga aja disini ya buat segitiga seperti ini untuk layarnya ya anda bisa letakkan disini misalnya save outline no outline kemudian save fillnya saya pilih warna yang abu-abu seperti ini oke oke kemudian klik kanan send to back save fillnya pilih yang ini ya oke seperti ini nah ini kita sudah mendapatkan objek yang lainnya anda bisa improvisasi sendiri ya untuk mendapatkan objeknya nah sekarang asumsinya saya sudah selesai disini saya block ctrl G ya kemudian ctrl G ya saya copy saja saya cut ya ini saya cut aja ya nah sekarang tadi teman-teman kan sudah mendapatkan objek yang slide pertama ya slide pertama ini ini saya hapus dulu ini saya duplikat saya letakkan disini sorry ya disini oke kemudian yang awal ini kita hapus saja semua oke kan kita akan meng copy file apa perahu yang barusan kita buat kemudian kita ctrl V tadi yang barusan kita buat nah disini nah kita letakkan di sebelah sini kemudian kita klik kanan send to back kenapa jika artinya ini ada di belakang ombaknya ya oh tadi kan disini di depan ya di depan nah kita klik kanan send to back jadi dia nanti akan berada di belakangnya nah sekarang kita geser disini oke nah kita kemudian seperti caranya tadi kita pilih animation kita akan gerakkan dari kiri ke kanan rahunya atau kapalnya pilih line animasinya tapi pilih disini right ya jadi dia bergerak ke kanan nah seperti ini nah perhatikan yang merahnya ini kita pindah pindah ke tengah ke tempat akhir tujuannya oke jika sudah seperti ini kita coba ke bawah dikit oke sudah nah kita tutup dulu disini pilih animation pane nya pilih disini kemudian pilih timing timing nya adalah with after previous kemudian artinya jika slide ini terbuka dia akan langsung berjalan tanpa kita klik dulu pilih duration nya pilih extremely slow kemudian pilih ok nah kita lihat disini nanti dia akan berjalan nah ini akan berjalan seperti ini oke nah oke nah seperti ini sudah selesai ya kemudian berikutnya kita bikin animasi yang ini lagi awannya ya tadi awannya kan sudah kita copy dari yang sebelumnya jadi jika kita klik kita slide show ya ini awannya berjalan ke kiri perahunya nanti akan berjalan ke kanan muncul pelan-pelan nanti disini oh oke sorry ini kita atur dulu yang awannya ini adalah eh on click aja jadi dia pertama di klik baru dia akan gerak dan secara bersamaan maka perahunya akan berjalan berjalan kita coba slide show kembali di klik animasinya akan berjalan nih oke oke nah yang kapalnya kita buat with previous bukan after previous with previous jadi yang awannya on click dan bersamaan nanti akan perahunya berjalan jadi animasi perahu dan awan akan ber akan mulai bersamaan kita coba slide show lagi ya klik nah ini bergerak ke kiri nah maka perahunya atau kapalnya bergerak juga ke kanan oke oke baik demikian tutorial untuk membuat slide keduanya dan slide pertama sudah nah untuk yang slide ini anda bisa menggunakan cara yang sama ya kita buat untuk isi masing-masing bab ini anda bisa tekan untuk membuat tampilan ini anda bisa ctrl D untuk mendapatkan isi dari bab 1 ininya kita delete dan ininya kita juga delete ya kita hanya ingin mendapatkan bentuk yang ini untuk isi masing-masing slide kemudian teman-teman bisa apa melihat tutorial saya sebelumnya yang tentang tema jurusan kelautan ya ini saya copy kan dari sini ya jadi ini bagi teman-teman yang dari akademi pelayaran juga bisa menggunakan template ke 71 ya nah ini bentuk template nya seperti ini nah ini sekarang saya akan menggunakan tampilan yang ini yang saya akan adaptasi ya untuk cara membuatnya silahkan teman-teman bisa mengakses tutorial saya sebelumnya nah setelah di adaptasi ini saya copy ya ini saya copy saya copy kemudian ini juga saya copy copy kemudian saya letakkan di sini tadi ctrl V nah ini saya adaptasi kemudian ini saya akan beri warna yang ini pilih format save fill nya saya pilih warna yang ini coba kita slide show anggap aja ini adalah untuk slide pendahuluan kita slide show oke oke nah tinggal teman-teman nanti masukkan di sini teksnya jadi insert teks box kasih di sini bab 1 sorry pilih di sini insert teks box bab 1 pendahuluan select all teksnya big nodded link lalu teksnya kita beri warna putih kita akan di sini kemudian pilih animation fly in tapi arahnya kita effect option nya from right ya kita from right kemudian kita atur biar agak menarik kita pilih effect nya smooth start nya naikkan sedikit bounce end nya kita seperti ini kita pilih ok nah akan muncul seperti ini dan ini after previews kita coba slide show hasilnya klik muncul seperti ini ok klik ok seperti ini ya teman-teman silahkan duplikat slide ini caranya sama seperti yang saya sudah ajarkan untuk mendapatkan sampai objek ke 5 bab 1 bab 2 bab 3 bab 4 dan bab 5 baik demikian tutorial singkatnya semoga bermanfaat teman-teman bisa mendownload template ini secara gratis link download nya saya sertakan di deskripsi dan bagi anda jika menyukai tutorial dan template-template yang kami berikan silahkan tekan tombol like dan subscribe untuk selalu update tutorial tutorial yang kami berikan sampai jumpa ke tutorial berikutnya terima kasih hai 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 o Terima kasih telah menonton!